Kepolisian daerah D.I.E. terus memburu pelaku perampokan di kantor pemadam kebakaran di Jalan Godean, Sleman. Dalam keterangannya pada Sabtu 21 September 2024, di Reskrim Um Polda D.I.E. Kombes Pol F.I.K. Andriyadi mengatakan, Ditreskrim Um telah mengamankan 7 orang pelaku dan 1 orang saksi. Beliau menjelaskan bahwa personilnya berhasil mengemankan 3 pelaku selang 2 hari setelah kejadian perampokan pada 13 September 2024 dan beberapa hari kemudian berhasil menangkap 4 orang lainnya. Ditreskrim Um mengungkapkan bahwa pelaku berjumlah 12 orang sehingga masih ada 5 pelaku lain yang masih buron. Dari penangkapan para pelaku, Polda D.I.E. berhasil mengemankan berbagai macam barang bukti seperti softgun dan celurit yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Berikutnya, kami sampaikan data gengguan kamtib mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 22 September 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 2 kejadian, yakni 1 kasus pengerusakan dan 1 kasus penggelapan. Demikian Polda Yogyaknews edisi hari ini, saya Brigadir Devi Gantari, terima kasih dan salam. Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.